Kerugiannya tentunya ini hanya akan menguatkan... Setelah mempertimbangkan beberapa alternatif terkait rencana pemindahan ibu kota, Presiden Jokowi Dodo akhirnya memutuskan akan memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bapenas, Bambang Brojonegoro, usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden dan Menteri Kabinet Kerja yang membahas mengenai rencana pemindahan ibu kota di kantor Presiden Jakarta Senin 29 April. Dalam rapat tadi diputuskan Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Jadi ini barangkali salah satu keputusan penting yang dilahirkan hari ini dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara desain, dan bicara mengenai master plan dari kota itu sendiri. Dalam rapat terbatas yang berlangsung Senin Siang, Kepala Bapenas menjelaskan pihaknya telah mengajukan tiga alternatif terkait rencana pemindahan ibu kota. Alternatif yang pertama yaitu ibu kota tetap berada di Jakarta, namun di sekitar wilayah Monas hanyalah kantor pemerintahan. Yang kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, namun masih di sekitar Jakarta, dan yang ketiga memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Adapun kriteria penetapan lokasi ibu kota baru, Bambang Brojonegoro mengatakan diantaranya yaitu berada di tengah wilayah Indonesia, memiliki lahan yang luas, minim potensi bencana, memiliki sumber daya air yang cukup, memiliki fasilitas infrastruktur memadai, tidak jauh dari pantai, masyarakatnya memiliki budaya terbuka terhadap para pendatang, dan tidak dekat dengan wilayah perbatasan. Dari Jakarta, Druseladiyahati, Nabila Karisti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Hari ini rame banget tentang keputusan Presiden Jokowi tentang pemindahan ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke luar Jawa. Wow, seru kayaknya ini, seru banget. Nah, lanser dari vivanews.com Setelah melalui rapat kabinet terbatas, Presiden Jokowi Redo akhirnya memutuskan Indonesia akan pindah ibu kota negara dari yang sekarang DKI Jakarta ke daerah yang baru di luar Jawa. Keputusan itu diambil setelah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bapak Nas memberikan tiga opsi alternatif ke Presiden dan Wakil Presiden dalam rapat kabinet terbatas. Alternatif pertama adalah tetap di Jakarta, namun kawasan Monas dan Istana akan dibuat distrik khusus pemerintah. Kedua memilih daerah di dekat Jakarta seperti Jonggol atau Maja di Banten. Ketiga adalah pemindahan ibu kota ke luar Jawa. Presiden memilih alternatifnya ketiga yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Jelas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapak Nas Bambang, Brojonegoro. Dalam keterangan pers usai ratas di kantor Presiden Jakarta Senin 29 April 2019. Dengan keputusan itu maka akan ditindaklanjuki melalui rapat-rapat yang lebih spesifik dan detail. Karena ini adalah membangun kota baru, maka harus membuat konsep master plan kotanya itu sendiri. Benar, harus, detail, harus membuat konsep yang benar-benar tertata. Jangan sampai kayak perencanaan perumahan yang kemarin ya hilang begitu aja dan penuh korupsi. Hanya saja daerah mana di luar Jawa yang akan menjadi ibu kota Indonesia yang baru Bambang mengaku tidak dibahas dalam rapat kabinet itu. Namun pemerintah menyadari bahwa peminahan ibu kota ini akan memakan biaya yang tidak sedikit. Ya iyalah, gak akan sedikit kali biayanya gede. Gede secara pusat negara gitu loh. Ibu kota negara. Belum lagi nanti ada pabrik-pabrik atau perusahaan yang juga pindah kantor pusatnya ke sana ya kan. Tapi dikonfirmasi MenQ biayanya sih masih dalam batas yang wajar karena bisa kerjasama baik BUMN dan kerjasama swasta langsung. Dengan membangun baru maka akan dibutuhkan adalah bangunan-bangunan pemerintah. Baik eksekutif, nyanyi kementerian, lembaga, legislatif, DPR, MPR, DPD, serta yudikatif yaitu kehakiman, kejaksaan, dan MK, serta unsur pertahanan yakni TNI dan Polri. Selain itu juga harus disiapkan pemukiman terutama untuk PNS yang bekerja di lingkungan pemerintahan tersebut. Ada dua alternatifnya yakni membangun kota dengan estimasi penduduk 1,5 juta orang dan atau 900 ribu orang. Sementara luas lahan antara 30 ribu hektare atau 40 ribu hektare. Wow, seru banget guys. Sudah mah kemarin ngebangun jalan dan ngebangun yang lainnya. Banyak hutang apalagi memindahkan ibu kota. Hutang yang kemarin diberesin dulu nggak? Apalagi tetap hutang-hutang lagi? Urusan pemerintah sih, tapi ya terserah lah. Yang terbaik buat negara lah kalau gue emang. Nih ya, jika ditarik ke belakang posisi Jakarta sebagai ibu kota atau pusat pemerintahan memang tidak pernah sepi dari pro dan kontra. Perdebatan telah terjadi sejak era kolonial. Dilansir dari CNN Indonesia ya. Salah satu wacana paling awal terkait pemindahan ibu kota dari Batavia, nama lain Jakarta ke daerah lain, muncul pada era Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dendels pada tahun 1762-1818. Pada masanya, Dendels ingin memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Surabaya. Mengutip historia sejarawan Nyoti Universitas Indonesia Ahmad Sun Jayadi mengatakan dua faktor yang membuat Dendels ingin memindahkan pusat pemerintahan ke Surabaya. Alasan pertama, kesehatan karena di Batavia banyak sumber penyakit. Kedua, alasan pertahanan. Di Surabaya terdapat benteng dan pelabuhan, namun rencana itu gagal di tengah jalan. Sorotan lain terhadap Jakarta datang dari Henrik Frick Tilema, seorang ahli kesehatan dari Belanda. Henrik saat itu telah menyatakan Batavia sebagai tempat yang tak layak sebagai pusat pemerintahan. Wow, dari zaman Belanda sudah disebut tak layak. Kritik Henrik berdasarkan fakta bahwa Jakarta sebagai salah satu kota pelabuhan bagi Henrik kota pelabuhan pada umumnya berhawa panas, tidak sehat, mudah terjangkit wabah. Dia lantas mengusulkan Bandung sebagai ibu kota Hindia Belanda yang kemudian mulai dilaksanakan oleh Gubernur Jurnal GP Graf Van Limburg Styrum. Pada tahun 1920, tapi itu hilang di tengah jalan sampai kemerdekaan. Polemik Jakarta sebagai pusat pemerintahan berlanjut di masa kemerdekaan. Pada tahun 1947, pemerintah pembentuk panitia agung yang bertugas menyelidiki dan merencanakan penampatan ibu kota negara, Presiden Soekarno termasuk salah satu panitia agung. Panitia agung dibentuk di tengah kekacauan yang terjadi di Jakarta akibat pendudukan oleh pasukan Belanda. Saat itu posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan bergeser ke Yogyakarta. Mungkin kalau yang pecinta sejarah ingat ya, dari panitia agung inilah muncul sejumlah daerah lain selain Jakarta ditimbang layak menjadi ibu kota negara. Daerah itu antara Bandung, Malang, Surabaya, Surakarta, hingga kebupaten Temanggung dan Magelang. Wacana pemindahan ibu kota dan ratu dari timur Jakarta dianggap sudah tak layak menjadi ibu kota negara. Ibu kota juga sempat berpindah-pindah secara rahasia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Tetapi, historia menulis hingga revolusi selesai dan pemerintahan kembali ke Jakarta. Tak ada kejelasan terkait rencana penetapan ibu kota negara yang baru. Ketidakjelasan itu tak menyurutkan wacana pemindahan ibu kota. Pada tahun 1950-an, nama Palangkaraya di Kalimantan Tengah mencuat sebagai ibu kota alternatif. Adalah Soekarno yang menggagas mimpi Palangkaraya sebagai ibu kota negara. Palangkaraya dipandang lebih tepat sebagai pusat pemerintahan ketimbang kota Jakarta. Karena saat itu Palangkaraya belum terbentuk. Dia baru eksis ketika Soekarno melakukan pemancangan tiang pertama pada 17 Juli 1957. Soekarno memilih nama Palangkaraya untuk kota baru yang berarti tempat suci, mulia, dan agung. Oh, Palangkaraya itu tempat suci, mulia, dan agung. Namun belakangan Soekarno sendiri pula yang menutup kemungkinan menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota. Dalam pidato peringatan ulang tahun ke-437 Jakarta tanggal 22 Juni 1964, Soekarno akhirnya menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara lewat Undang-Undang No.10 tahun 1964. Jakarta telah resmi menjadi ibu kota negara, tapi wacana pemindahan ibu kota kembali bergulir. Pada era Soekarno sempat muncul gagasan menjadikan daerah ibu kota negara, yaitu di daerah Jonggol, Bogor, sebagai ibu kota negara. Bapak mana, bapak mana, di mana, di Jonggol, nah itu tuh pernah mau jadi ibu kota cuy. Lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melangkah lebih maju dengan membentuk sebuah tim khusus yang bertugas mengkaji pemindahan ibu kota. Namun selama dua periode pemerintahnya hasil kajian tak pernah diungkap menyeluruh ke publik. Rencana pemindahan ibu kota di era SBY pun tak jelas muaranya. Wacana pemindahan ibu kota dan ratu dari timur peluang menamantan dianggap sebagai wilayah paling pas menjadi ibu kota negara. Pemindahan ibu kota Jakarta semakin mendapat sorotan setelah era reformasi. Ini disebabkan kian beratnya beban yang dipikul Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Jakarta telah menyedot jutaan orang dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal. Alhasil Jakarta yang pada era kolonial dirancang hanya untuk 600 ribu jua, hari ini dipadati oleh 10 juta penduduk. Pada 2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bapak Nas Bambang Brojonegoro bahkan menyebut kemacetan di Jakarta mengakibatkan kerugian 67,5 triliun rupiah. Seperti pemerintahan sebelumnya, rencana pemindahan ibu kota menuai pro dan kontra. Kalangan yang setuju pada umumnya melihat pemindahan ibu kota sebagai upaya menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di luar Jawa. Betul, betul, biar enggak sentral ya. Di sisi lain, mereka yang tidak setuju menilai pemindahan ibu kota hanya akan memindahkan beban dan persoalan Jakarta ke daerah lain. Hmm, betul juga sih. Salah satu daerah yang menjadikan kandidat kuat pemindahan ibu kota negara adalah Parangka Raya di Kalimantan Tengah. Hmm, jadi gimana? Apakah kalian setuju? Atau tidak? Silahkan komentar. Apapun yang terjadi, mudah-mudahan yang terbaik untuk negeri. Oke, see you. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya, like and share. Subscribe itu gratis, gratis, gratis. Terima kasih telah menonton!